. AS Roma dilaporkan beralih ke striker tim Liga Inggris yang baru saja degradasi yaitu Leicester City, Pat Sendaka. Dilansir Tribun Kalten dari CalcioMercato.com, Direktur Olahraga Tiago Pinto dan CEO Barulina Soloko berada di London untuk membahas dua kesepakatan berbeda. Yang pertama terkenal, mengamankan gelandang Leeds United Rasmus Christensen dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli sekitar 9 juta euro. Yang lainnya adalah mendekati Leicester City untuk mendapatkan striker Dhaka, pemain internasional Zambia berusia 24 tahun yang telah dikaitkan dengan AS Roma pada tahun 2021. Leicester terdegradasi dari Liga Premier, seperti Leeds, dan karena itu mereka harus menjual pemain bintang mereka, sehingga pinjaman dengan opsi untuk membeli akan tersedia sekitar 4,3 juta euro. Mantan talenta RB Salzburg itu baru ditandatangani pada 2021 seharga 30 juta euro, tetapi berjuang musim ini dengan 4 gol dan 4 asis dalam 30 pertandingan Liga Premier. Pelatih AS Roma dikabarkan tengah murka atas sepak terjang pelatih Barcelona, Safi Hernandez yang berniat membajak pemain andalan Jose Mourinho, Paulo Dybala. Safi Hernandez menginginkan Paulo Dybala yang kini berusia emas yakni 29 tahun untuk memperkuat skuad Barcelona menyusul kampanye impresifnya bersama AS Roma. Safi tertarik untuk merekrut Paulo Dybala musim depan. Nilai transfernya pun tampaknya tidak akan memberatkan Barcelona, pasalnya biaya perekrutan Paulo Dybala hanya 12 juta euro di jendela transfer musim panas karena klausul rilis dalam kontraknya. Bersama AS Roma dan Jose Mourinho, Paulo Dybala telah menyumbang 26 gol dalam 48 pertandingan, mencetak 18 gol sambil memberikan 8 asis. Selain itu, penyerang berpengalaman itu menjadi bagian dari skuad Argentina, saat La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022. Nama Dybala dengan demikian muncul di radar Barcelona, terlebih lagi Safi Hernandez menjadi pengagum kualitasnya. Laporan mengklaim bahwa Safi mendorong Glaugrana untuk menandatangani pemenang Piala Dunia berusia 29 tahun musim panas ini. Dan mengingat gaya penyerang AS Roma itu sangat mirip dengan gaya Messi, dia adalah target yang layak untuk Barcelona. Selain itu, pemain internasional Argentina yang memiliki klausul telepasan hanya senilai 12 juta euro untuk klub asing membuatnya menjadi target yang menarik. Raksasa Katalan masih dalam bahaya finansial dan tidak mampu menghabiskan banyak uang untuk membeli pemain. Jadi memontrak pemain yang sangat produktif di puncaknya hanya dengan 12 juta euro adalah hal yang masuk akal. Terima kasih telah menonton!